yang terlintas dalam pikiran sesuatu Allah tidak sama dengan itu mengapa? apa saja yang terlintas dalam pikiran manusia tidak dapat terlepas dari apa yang pernah dia lihat dan dia tahu walaupun di alam nyata tidak ada tentunya sesuatu yang di alam nyata tidak ada manusia memikirkan tapi bagian-bagiannya ada dulu sehingga sekecil mesinnya di tembok-tembok rumah kita itu ada gambarnya berolah Rasulullah ketika itu berolah naik berolah berolah itu gambarnya berukar sudah mudik ada sayangnya wajahnya berubah cantik ada makhlukannya dari muda seperti itu di Indonesia tidak ada saya sudah bersama sampai di Indonesia bagian timur tidak ada sampai ke Inggris di Inggris banyak mudanya lihat-lihat seperti itu tidak ada coba ada kalau ada uang mungkin ingin beli kalau terang kemana-mana kita negeri muda karena mudanya cantik dan ada sayang bisa terbak walaupun muda seperti itu tidak ada tapi bagian-bagiannya memang ada di dunia kita kenal cari badan muda ya memang seperti itu badannya sayangnya kita tinggal pilih sayang ayah sayangnya pepek sayang burung berlatih atau burung-burung yang lain lalu cari kepala ada kepala kita juga suka-suka tinggal pilih apa perempuan yang lain perempuan mandai batak acek atau mungkin perempuan Arab perempuan diri yang tersebar makhluk tanya bisa dijangka atau bisa nah ini artinya apa apapun yang ada di dalam pikiran manusia tidak bisa keluar dari apa yang pernah dia lihat dan yang dia lihat adalah perkara baru Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru ini akhirnya takhlus sunah wala ya kalau berbeda kata Allah itu tapi tak begitu ada mirip-miripnya kata mereka Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot tingginya kira-kira 30 m. mengundang dirip-mirip makilah Yahudi kata Yahudi Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua rambut dan jenggot yang putih semua tingginya 30 m. bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua orang-orang bilang kalau begitu Tuhannya Yahudi apa Tuhannya meragi karena itu mereka berjasama kalau kita menggunakan itu berarti menyerupakan Allah dan itu berarti menjasmanikan Allah menganggap Allah itu berupa jasmani seperti manusia karena dalam salah Timur Syakhi berkata orang yang menjasmanikan Tuhan katakan Marifat kepada Allah akhidahnya akhidah ini pertanyaan keempat pertanyaan kelima kita ini kalau sudah kecok dengan barang atau sesengah pasti kita ingin datang ke tempat pasti tanya alamatnya alamatnya di mana kalau ada yang bertanya Allah itu wujud indah bahwa muhona bila alamatnya di mana jawabnya dia buh ini masih Allah itu berdiri pada data sendiri artinya apa Allah itu tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan orang lain yang menentukan atau menciptakan mengapa Allah tidak butuh yang namanya butuh itu bukan sifatnya tetapi sifatnya maaf kalau makhluk butuh tempat dan tempatnya tidak boleh panas kalau panas kita tidak tahan ingin gelap karena yang perlu ada hasil biar sejuk karena ada hasil yang suasana menjadi sejuk bawahannya ada ini makhluk makhluk ini susah mencabuk Allah akan putih pada ini nah pertanyaan yang kelima ini bagaimana kita bagaimana kata Allah itu haramatnya jelas dimana haramatnya di alas loh dimana harus jauh kalau kita ini ada perlu jangan apatir setiap pukul tiga pagi Tuhan itu turun ke langit pertama jadi kita perlu lebih dengan karena sudah ada langit pertama wahabi ditanya wahabi pokok tiga pagi itu kalau waktu Indonesia beda-beda dimangit tiga ada Indonesia kara Indonesia tengah Indonesia minggu kalau waktu istiwa tiap daerah beda-beda tiga itu nah Tuhan itu turun pukul tiga pagi itu pukul tiga di pukul daerah sana kata wahabi ya sesuai dengan daerah masing-masing lah jadi turun terus kalau turun terus lalu naiknya kapan karena turun itu tidak sempurna tanpa ada naik wahabi gak bisa jangat kata wahabi orang yang tidak teryak Allah adil adalah kafir itu kata mereka kalau kita adil sunah warna rama mengikapi wahabi yang berjati Allah ada di alas tidak berkali kata Sheikh al-Bajuri imam al-Bajuri dalam Tuhmatul Murid khasiat orang yang berjati Allah adil alas tidak kafir tetapi sesat dan menyesat dan mengapa karena itu bukan alamat Tuhan itu alamat Allah tidak memerlukan tempat tahun 2009 saya diarok dengan wahabi di surat 2015 ketika ada negara di Malaysia kata wahabi musnah tak betul kalau dikatakan Allah tidak berkata mengapa karena Allah itu ada setiap sesuatu yang ada pasti bertempat kalau tidak bertempat berarti tidak ada saya bilang kalau begitu kamu bisa akhir lo mengapa bisa akhir saya tanya Allah berkata di mana kata dia jelas jelas kalau begitu kamu bisa kafir lo kenapa saya tanya lagi alas itu makhluk apa bukan kalau kamu jawab alas bukan makhluk kamu kafir karena yang ini ada selain Allah bukan makhluk Allah jelas kamu jawab alas itu makhluk kamu bisa kafir bukan cuma kafir tidak apa langsung kamu dirinya langsung apa yang tidak langsung alas itu makhluk alamkan setelah berpikir kata dia ya jelas lah alas itu makhluk mau gimana lagi sekarang saya kalau alas itu memang makhluk sebelum Allah menciptakan alas Allah tinggalnya di mana apa kamu bilang karena alas belum ada Tuhan tidak ada kafir kamu atau kamu bilang karena alas belum ada Tuhan tidak ada tempat berpikir kamu tidak betul karena susah dimana setelah berpikir kata dia ustaz ustaz tidak boleh tanya begitu mengapa karena itu pertanyaan haram mengapa haram karena itu pertanyaan widra ul lubit ade itu wahabi wahabi itu kalau ditanya lalu kan bisa jawab yang bertanya yang diharap alas saja apa saja pokoknya mereka gak tahu pasti jawab padahal pertanyaan seperti ini sudah ditanyakan oleh para suhada dalam kitab kitab hadirnya para suhada bertanya ya Rasulullah ayyina kata abun 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 Rasulullah Tuhan itu tinggal dimana sebelum menciptakan makhluk Rasulullah menjawab kaya Allah itu tidak berpengkata dalam riwayat bukhari ini Pak suhada bertanya suka-suka Allah di mana bukan urusan kita ini di mana berarti dalam pikiran mereka serakan Allah Allah bertempat Allah itu kecil ada di ruangan besar makanya pilih-pilih tempat dan itu sifatnya mahkul kalau pilih-pilih tempat katanya kalau suhada Allah Allah itu kecil banyak jadi mereka ini tidak mengabungkan Allah makanya kita ini habis sholat memadang subhanallah subhanallah itu artinya mahasuki Allah suci dari apa bukan suci dari anak bukan suci dari najis artinya Allah mahasuki dari segala kebenaran baik taktanya sifatnya maupun perbuatan karena Allah itu mahasuki dari segala kebenaran maka Allah itu tidak serupa dengan makhluk Allah tidak membutuhkan apa tidak membutuhkan tempat tidak membutuhkan arah karena Allah apa subhanallah setelah kita ini memujikan Allah dari segala kebenaran lalu kita menyatakan Allah segala menuju bagi Allah mengapa kita menuju apa apakah karena kita semakan bukan gimana itu Allah itu terpuji karena Allah itu mahas sempur apakah yang sempurna sifatnya sempurna tentunya sempurna perbuatan yang sempurna itu Allah setelah kita menunjukkan Allah dari segala yang berasa lalu kita menyempatkan kesempurnaan secara utera kepada Allah lalu kita menemukan Allah kita membuat Allah Allah artinya apa walaupun kita menunjukkan Allah dari segala yang berasa lalu kita menunjukkan bahwa Allah itu mahas sempurna segala berperan Allah lebih agung lebih besar daripada yang kita sujikan dan daripada yang kita sempurnakan kata yang nanti dijelaskan oleh ustaz-ustaz yang lain seterusnya insyaAllah kita ini hanya membuka kisi-kisi yang itu punya cara menjelaskan akhidah Agus Sunnah kita kita harus menjelaskan ini mengapa karena ini adalah akhidahnya uman Islam ini akhidahnya uman Islam yang dimenangkan oleh Allah para pemenang akhidahnya Sultan Salahuddin Al-Ayumi yang mengusir tentara-tentara berasalibis dari Palestina akhidahnya Sultan Muhammad Al-Fatih dia melajukan kursa sifat babu para pemenang dia meleparkan pisma kepada pemenang kita akhidahnya sifat babu jadi akhidahnya kalau kita ingin menang akhidah ini kita berhubungan dan kata para pemenang sekarang ini termasuk ibadah yang paling of all adalah menyebabkan membela mempertahankan akhidah 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 di dalam hadis diterangkan siapa yang menghidup-hidupkan hanya menghidup-hidupkan yang menyampaikan membela menyebabkan mempertahankan membela mempertahankan akhidah 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 sunah kerjamanan ketika kerusakan meletang umat kerusakan ini sekarang meletang masalah kerusakan sistem ekologi kita dikuasai ekologi ini karena akhir zaman seperti itu kerusakan sistem politik sistem politik ini memenjang belah bangsa kita kita tidak boleh berusakan karena koskala politik ya kita pilih yang bagus lah kita pilih yang bagus tapi sesama umat Islam jangan berusakan bagaimanapun itu masih saudara kita kalau semua senang melihat umatnya itu tidak berusakan kita ingin menyerangkan rosa sistem pendidikan pendidikan agama sangat terosot segalanya kita ini juga dilanda sistem kerusakan koran yang namanya marbopak minuman keras pergaulan bebas itu luar biasa lebih marah dari itu kita ini dilanda kerusakan hak idah nah jika ini rusak wahabi syi'ah menurut tahrir liberal komunis dan akhirat akhirat yang lain orang yang menjaga menyebarkan akhirat musruna ajaran musruna mengajak para kebaikan ketika kerusakan ulama umatku pahalanya seperti orang mati syahid sekarang ini dari mati syahid karena kalau tidak perang sekarang mengatakan kalau ulama zaman sekarang perang seperti yang ada di kitab vg sekarang tidak wajib mengapa kita tidak mampu kita ini kalau belajar kitab vg ada kita buljian dalam kitab buljian diterangkan umat islam setelah sekali wajib mengirim pasukan memerahui negara kafir mana diselamatkan mengatakan para mulat sekarang ini tidak wajib mengatakan wajib kita tidak mampu misalnya orang islam jiriau mengumpulkan paskan seribu memerangi negara memelangi Korea memelangi China senjata nyatakan apa memulci belum berangkat mereka punya udara dikirim ke sini belum berangkat tidak mati karena mereka tidak mati karena al-kufan pada lamu awain orang kafir ini mengoroyok kita dan mereka meroyok juga kemampuan luar biasa walaupun ya mati syait seperti itu tidak ada tetapi orang yang menjaga akidah membela akidah menyebabkan akidah zafat seperti itu dalam hadis itu pahalanya seperti orang mati sekarang inilah maksud akidah akidah yang datang ada bayarannya belajar di kontoknya wahabi ketis belajar di tempatnya syumat ketis jadi ustaz wahabi gajinya mahal berapa gajinya ustaz ustaz salah di satu bulan gajinya 1511 coba aja di berapa satu bulan 400 300 ribu kalau di tempat saya di matrasah PPG satu bulan 50 ribu itu itu senang ya apa 50 nggak apa dia yang disana malah 30 ribu kan terus kita gaji majal PPG habis 10 sampai AS dikasih 50 Sekarang memang apa Yang sebelah 30 ribu 50 ribu Beli pulsa gak cukup Satu milan Walaupun sekarang itu Bungsanya 100 ribu Apalagi yang punya Ini gak cukup Sementara mereka 1.500 dolar 1.500 dolar kalau dia kliatkan Yang 1.014 Yang 517 10.500 dolar 2.500 dolar Menjumat kerjanya 2.500 dolar Lalu anak kita Anak-anak dipondokkan Kesempatnya wangi Maka sekolah Kesempatnya gratis Dapat uang 1.300 dolar Tapi Pondokkan Pondoknya Dikirim Sama wa'atku-a'atku 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 Wpanik Malu memang Menjaga Al-Irābos Sunnah döndi Ini berat Dibayar Dibayar Entah yang bisa Tahrir Tapi yang jelas Kata mantan-mantan mereka Bimpinan-bimpinannya ada gaji Ada gaji Mengalui Islam Memang yang banyak Amerika Ada antingnya Nahus sunnah ini Tidak ada bayarnya Tidak hanya orang yang bukan teku pada ajaran Nahus sunnah-mantan Luar biasa Seperti mati syahid Karena ini kita hanya akan Kita pertahankan Nah gini pengantar Tampil akbar pada kali tinggi Rasulah ini masih ada sesi Tidak jawab Waktu saya serahkan kepada Saudara-saudara Untuk pemimpin Dan membacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Silahkan Tepat tanggung Semua menit Pertama Salah ini memahami istiwa Bekeri dan Bikir Pola Tashbi Lalu mengapa Mereka sebut dengan Mereka ini Mengapa disebut Mereka mengatakan Istiwa itu Maksudnya istatomoh Istatomoh itu artinya Bertempat dan Bersenayang Sesuatu Kalau bertempat Berarti terbatas Di batas Sibat tempat Sesuatu yang Di batas Sibat tempat Itu sifatnya Sibatnya istatomoh itu Makanya seperti itu Karena mereka Mengatakan Bertempat Makanya dikatakan Isin Karena ada Bukuran Yang berarti Sesuatu yang ada Bukuran Yang itu berarti Benda Menafsirkan Tidak ada Sesuatu yang Sumpah Dengan Allah Alam itu Perkara yang ada Di dunia Di bagi Bukuran Ada benda Ada Sumpah Benda itu Di bagi Bualan Ada benda Yang paling kecil Sehingga Tidak bisa Dipecah lagi Namanya Jauhan Jadi benda Dipecah Pecah Sampai Ketik sekali Tidak bisa Dipecah lagi Jauhan Ada benda Yang bisa Dipecah Pecah Namanya Isin Itu namanya Isin Itu ada Bukuran Ada Benda Ada sifat Benda Sifat Benda Itu contohnya Seperti apa Bergerak Atau Benda Itu Sifat Benda Seperti Turun Atau Atau Sifat Benda Kalau Dikatakan Seperti Itu Kalau Dikatakan Seperti Itu Itu Sebenarnya Benda Lalu Mereka Menatakan Tuhan Itu Punya Kaki Punya Tan Maksudnya Harga Tuhan Benda Loh Berarti Kaku Menyerupakan Aku Tidak Sumpah Karena Kakinya Kelbau Dengan Kakinya Kambing Tidak Sumpah Loh Itu Juga Menyerupakan Mengapa Kaki Kelbau Dengan Kaki Kambing Dari Segi Kependangan Itu Sama Yang Membedakan Itu Adalah So Mereka Ini Masih Menyerupakan Ini Ada Taktiknya Pertanyaan lain Jangan lupa Dengan Dengan Bikin Yang Lagi Ini Nanti Para Sampir Jangan Sampir Sampir Kedua Ada Pertanyaan Apa Bidanya Masih Taktik Asyari Dengan Konser Isbah Imam Ibn Ternyia Isbah Kalau Taktiknya Masah Masyarakat Jadi Dalam Al-Bukhah Dan Hadis Ada Masih Muta Syafiqah Ada Tayah Atau Pada Hadis Muta Syafiqah Kemudian Ada Tayah Atau Pada Hadis Yang Muta Sampir Ini Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Al-Quran Ya Di Dalam Al-Quran Surah Al-Undan Ayat 7 Allah Berfirman Hual Laki Azala Alaik Al-Qita Min Ayat Muhkamah Tumbun Nabukul Kitab Ba'u Suruh Muta Syafiqah Dialah Allah Yang Menurunkan Al-Qitab Al-Quran Di Antara Ayat Ayat Al-Quran Itu Ada Ayat Ayat Muhkamah Muhkamah Itu Artinya Ayat Yang Jelas Dan Terang Menderang Maknanya Dan Ayat Muhkamah Itu Adalah Indom Al-Quran Artinya Rujukan Di Dalam Memahami Ayat Ayat Mutas Sarihan Dan Ada Ayat Ayat Mutas Sarihan Ayat Mutas Sarihan Ini Wajib Kembali Kepada Ayat Muhkamah Nah Ayat Mutas Sarihan Ini Artinya Ayat Ayat Yang Tidak Jelas Mengapa Tidak Jelas Kalau Diatikan Sejalan Literal Dapat Menimpulkan Kesan Kekurangan Bagi Allah Menimpulkan Kesan Allah Menyumai Mahlub Kalau Ayat Mekamah Ayat Yang Dengan Tegas Menimpulkan Begitian Allah Sempurna Sejalan Nah Mutas Syafihan Dalam Menikati Ayat Ayat Mutas Syafihan Pulau Agus Sunnah Ada Dua Pendekatan Pertama Tafwit Tafwit Itu Artinya Menyerahkan Maknanya Kepada Allah Contoh Seperti Istawa Kalau Istawa Pula Masalah Dakti Contohnya Sehat Imam Ahmad Imam Ahmad Bin Hambal Ketika Ditanya Tertat Istawa Beliau Menjawab Istawa Kana Ah Allah Itu Beristiwa Seperti Yang Allah Tidak Seperti Yang Terlintas Dalam Pikiran Mausia Jadi Yang Terlintas Dalam Pikiran Mausia Berarti Istawa Istawa Seperti Yang Allah Ngabarkan Yang Bapaknya Allah Mengabarkan Itu Tafwit Lalu Ada Tafwil Pendekatan Kedua Tafwil Pendekatan Tafwil Ini Artinya Ayat Istawa Ini Dicarikan Makna Yang Kira-kira Sesuai Dengan Keanggungan Allah Ini Ini Oleh Barat Kurama Yang Melakukan Takdir Istawa Diartikan Allah Berkuasa Kekada Allah Mengatur Mengatur Dan Menguas Allah Ini Seperti Dilakukan Bola Imam Ibn Jalir Oktober Di Dalam Istin Pulang Sana Nah Ibn Taymiah Melakukan Ifbat Ifbat Ibn Taymiah Bukan Tafwil Dan Bukan Tafwil Tetapi Apa Ifbat Ibn Taymiah Itu Artinya Mengartikan Nas Penas Jakarta Syariah Itu Dengan Makna Yang Sejala Dori Dikenal Di Kalangan Manusia Seperti Istawa Diartikan Resmayak Dalam Arti Betul Jadi Ibn Beda Dengan Kita Ibn Tetapi Apa Namanya Sama Sama Ibn Kalau Kita Silahkan Tak Menafikan Kita Ibn Tetapi Kadang Tak 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 Kalau Ibn Taymiah Yang Mengatakan Ibn Sebenarnya Mengartikan Kemas Itu Secara Tuan Ini Baga Bedanya Dengan Kita Di Antara Perbedaannya Perbedaannya Kalau Kita Melakukan Takwil Dan Takwil Ini Sudah Dilakukan Oleh Para Bulaman Salaf Cuma Kebanyakan Bulaman Salaf Tidak Walaupun Begitu Hampir Semua Enas Enas Yang Kutah Syarihan Kalau Diteliti Dalam Riwayat Riwayat Dioperasi Selalu Ada Bulaman Salaf Yang Melakukan Takwil Contohnya Kursi Oleh Mabah Seperti Takwil Maksudnya Ilm Jadi Bukan Kursi Tempat Duduk Kayak Kita Tetapi Ilm Mengapa Ada Ayat Lain Tafsir Dengan Ayat Yang Menjadi Apa Namanya Ayat Ayat Muta Syabihah Dikalangan Bulaman Salaf Ternyata Banyak Yang Terjadi Tafui Kalau Kita Ingin Tahu Kepak Beli Kitab Namanya Al-Asna Al-Syuhat Katakan Imam Al-Mahyari Ahli Hadir Dijelaskan Disitu Ayat Ayat Dan Adik Hadir Muta Syabihah Dan Riwayat Takwinnya Dari Dalam Dan Di Dalam Buku Ini Ini Meraku Takwin Takwin Ayat Dalam Buku Ini Ada S Terus Apa Beda Sifat Mahani Dan Mahani Sifat 20 Bedanya Sifat Mahani Sifat Perbedaan Sifat Mahani Dengan Sifat Mahani Mahani Itu Artinya Mahna Ya Namanya Mahna Kalau Di Dalam Bahasa Kita Sesuatu Yang Yang Axtra Sesuatu Yang Axtra Itu Namanya Mahna Contoh Kustad Gini Aneh Ilmu Itu Sifat Aneh Kustad Gini Punya Ilmu Kira 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 Orang Yang Dilihat Ilmu Kelihatan Apakah Tidak Ketidak Mengapa Kelihatan Karena Ilmu Itu Mahana Karena Ustaz Ini Punya Ilmu Maka Disebut Alif Nah Alif Ini Namanya Mahna Gambar Tidak Seperti Misalnya Pujrol Ya Ustaz Ini Punya Kemampuan Misalnya Punya Kemampuan Mukul Kalau Dilihat Kemampuannya Kelihatan Baga Baga Baru Kalau Sudah Mukul Terlalu Nah Kemampuannya Itu Namanya Makna Dan Kemudian Ketika Dia Disemukur Orang Yang Mampu Itu Namanya Makna Jadi Kalau Secara Pemahaman Bahasa Pemahaman Apa Namanya Pemahaman Simpelnya Kira 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 Kita Ini Kan Ada Astrak Ada Balaman Astrak Ada Kompri Kalau Kompri Kayak Ini Apa Ayah Kelihatan Kamu Keren 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 Misalnya Kiroda Kehendak Kamu 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 Punya Niat Niat Itu Kelihatan Kamu Kan Keren Keren Mengasak Kenapa Manusia Punya Kiroda Kita Kiroda Makna Gak 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 Itu Kalau Kiroda Makna Secara Bahasa Seperti Nah Kalau Sifat Mahani Sifat Mahani Yang Dinesbarkan Kepada Allah Kalau Di Dalam Kitab 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 Sifat Mahani Sifat Sifat Yang Berhentang Bermada Bata Yang Disimati Dan Melahirkan Suatu Kutu Misalnya Sifat Kutu Art Kutu Kutu Ini Adalah Sesuatu Yang Persifat Kami Dan Bersifat Dengan Kutu Akan Melahirkan Kesimpulan Bahwa Allah Itu Namanya Mahani Kalau Sifat Mahani Yaitu Sifat Sifat Yang Tetap Kami Allah Sebagai Konsekuensi Bersifat Dengan Sifat Sifat Mahani Jadi Karena Allah Punya Sifat Mahani Maka Ketika Menjadi Isbah Misalnya Kutu Menjadi Mahani Menjadi Mahani Ini Perlu Dibikir Pikir Lagi Muka Alam Memang Pikiran Silahkan Benarkah Perjataan Yang mengatakan Tuhan Itu Ada Dimana Mana Kalau Yang dimaksud Ada Dimana Mana Itu Ilmunya Benar Tapi Kalau Yang dimaksud Tuhan Ada Dimana Mana Kayak Misalnya Sina Atau Gak Memang Ada Sebagian Mahani Dalam Islam Yaitu Jahniah Jahniah Ini Berpendapat Tuhan Ada Dimana Mana Kalau Allah Tidak Memerlukan Tempat Kalau Mujas Sinah Bernyak Jekor Allah Tidak Di Allah Kalau Jahniah Bernyak Jekor Tuhan Berada Dimana Mana Itu Tidak Boleh Kalau Yang Dimaksud Tentang Mengapa Karena Kalau Dikatakan Dimana Mana Bahaya Pertama Menimbulkan Kesan Bahwa Allah Itu Tidak Wah Dan Karena Akhirnya Terbagi Bagi Sebagian Ada Di Pekan Baru Sebagian Ada Di Bedan Sebagian Ada Di Selam Bahaya Ada Di Malaysia Katanya Ada Dia Terbagi Bagi Dimana Yang Terbagi Yang Luas Kalau Dikatakan Ada Dimana Mana Ini Berarti Merejekkan Allah Mengapa Berarti Ada Allah Itu Ada Di Tempat Tempat Yang Baik Seperti Masjid Ada Tempat Tempat Yang Gak Baik Seperti Tire Makanya Gak Boleh Kalau Yang Dimaksud Tentang Tapi Kalau Yang Dimaksud Itu Ilmunya Dimana Mana Gak Bapak Cuma Karena Ini Apapir Menimbulkan Kesan Yang Salah Maka Gak Boleh Mengucapkan Tuhan Kalian Jadi Jadi Kita Katakan Tiga Buku Di Sini Terus Kan Di Disini Ada Jemaah Taddeb Ada Ada Jemaah Taddeb Itu Awalnya Agus Sunnah Warjana Karena Pendirinya Maulana Ilyas Maulana Ilyas Alkandah Durangi Itu Akidahnya Malkulidi Malatnya Alpi Mengapa Boleh Mendirikan Jaman Taddeb Setelah Maulana Ilyas Ini Banyak Menyebalkan Kurip-kuripnya Mendirikan Madrasah Madrasah Di India Ternyata Ketika Boleh Jalan-Jalan Mengontrol Masih Banyak Bumat Islam Yang Terpengaruh Dengan Ajaran Ajaran Seperti Meletakkan Sesak Jadi Kepercayaan Kepercayaan Lama Akhirnya Bagaimana Beliau Mengajak Murid-muridnya Dari Waktu Waktu Melakukan Purud Dari Bintu Ke Bintu Dari Masjid Ke Masjid Orang Diajak Surah Terjamaah Lalu Diajakkan Ajaran Al-Sus Nah Warjana Dalam Perjalanan Roku Setelah Jalan-Jalan Menjadi Kuat Menjadi Kuat Jalan-Jalan Banyak Kemana-Mana Dikuat Anggilan Akhirnya Apa Pertama Tidak Boleh Membicarakan Politik Karena Itu Jalan-Jalan Dengan Pengikut Partai Politik Apapun Hubungan Certanya Dan Itu Positif Yang Dua Tidak Boleh Membicarakan Perbedaan Malam Nah Yang Dua Ini Menyebabkan Sebagian Malam Di Dua Wahyu Sunnah Masuk Yaitu Wahabi Akhirnya Wahabi Masuk Karenanya Sebagian Wahabi Ini Masuk Ke Jaman Tablet Menyebarkan Adalah Wahabinya Dimana Indonesia Karena Ada Dua Pemesan Tidak Yang Kemudian Masuk Ke Jaman Tablet Di Jaman Timur Pondok Satren Al-Fatah Tembo Madetan Di Jaman Tengah Pondok Satren Payana Madelan Maka Yang Di Indonesia Jaman Tengah Yang Menghidup Kepada Dua Pondok Ini Masih Tetap Tak Dus Dunah Wah Jaman Jaman Artinya Apa Kebanyakan Kalau Yang Di Indonesia Tak Dus Dunah Wah Jaman Mungkin Yang Wahabi Ada Jaman Mungkin Yang Asalnya Wahabi Karena Setelah Apa Namanya Di Sebagai Jaman Tambeng ini Terpengaruh Wahabi Ia Ibu Zairan Menginstruksikan Jaman Tolong Baca Buku Bukunya Pak Etrus Hamdika Mengapa Biarkan Terpengaruh Dengan Wahabi Akhirnya Beliau Memborong Buku Saya Tiap Jukur Beli Dua Jukur Murid Murid Sehingga Setiap Ada Jaman Tep Beli Datang Ke Daerah Saya Pasti Cari Saya Mengapa Karena Membaca Bukunya Dianggap Gurunya Jaman Tablet Jadi Sebenarnya Pada Umumnya Biasanya Harus Dengan Wajah Biasanya Begitu Dan Gerakan Mereka Ini kan Organisasi Di Indonesia Ini Organisasi Ada 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 Dan 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 Tiap Organisasi Itu Manhaj Cara Gerakannya Beda Mereka Kalau Yang Mata Blank Manhaj Memang Dari Mesin Dari Rumah Ke Rumah Ada Orang Bernama Ada 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 Berhasil Ada Yang Kasih Ada Orang Berdara Ini Mereka Jadi Ada Yang Seperti Kalau Mereka Itu Manhaj Dahwaknya Bikin Pondok Bikin Mantrasa Kasih Pengajian Seperti 80-80 Itu Manhaj Sebenarnya Jamatnya Sebenarnya Kalau Jamat Tengah Kadang Sebulan Tiga Hari Ada Yang Sebulan Berapa Ada Setah Tengah Macam Ada Dan Mereka Ini Setah Mengajak Orang Lai Tengah Dulu Ada Jam Tablet Datang Ke rumah Biar Kita Ini Tahu Jurusannya Darah Kamu Kurut-kurut Sendirilah Darah Begitu Ini Karena Mereka Ini Akal Dengan Saya Jam Tablet Yang Terumah Ini Biasanya Saya Minta Untuk Mengamasi Pasjid-pasjid Yang Dimasuki Wadhi Kamu Kemudian Kemana Tolong Datangi Daerah Sana Biasanya Mereka Dia Ada Kerjasama Dan Biasanya Masjid Yang Ada Jam Tablet Di Kampung Kampung Jam Akhnya Itu Hidup Betul Yang Ada Jam Tablet Kadang Hidup Kadang Yang Begitu Hidup Yang Memang Jam Tablet Ini Ada Kelebihan Ada Dan Dan Semua Organisasi Pasti Tapi Selama Di Dalam Kolino Harus Penat Luar Jam Masjid Lenggara Mencuma Masjid Mencuma Kadang Kadang Selajam Dan Tablet Karena Sering Beri Ke India Sementara Yang Di India Matanya Hanafi Akhirnya Setelah Kesini Hanafinya Di Bawah Itu Kan Hercor Karena Kita Ini Matanya Shafi Jadi Perlu Diperhatikan Seperti Takhlinan Kadang Karena Disana Ada Disini Takhlin Seperti Mau Itu Tidak Betul Maksudnya Yang tetap Dinyakkan Pelajar Punya Saya Kira Selanjutnya Bagaimana Dan Di Status Sementara Dan Yang kedua Bagaimana Bagaimana Biaya Ismail Dan Dizela Yang Dianggap Dizela Bagaimana 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 Ini Kalau Jawaban Seperti Ini Ada Yang Senang Ada Yang Marah Karena Pertanyaannya Memang Kor Profesial Ismail Islam Santara Islam Santara ini Sampai sekarang tidak jelas Maksudnya apa? Dan orang Menaksirkan berbeda-beda Sesuai dengan bigornya Lata belakang masing-masing Ada yang menaklukkan Islam Santara itu Islam yang fikirnya Bermatang syafi'i, abidahnya asyari Bermatang syufi Senang taklit, senang maulit, senang ziaram Ya kalau seperti itu Ya akan salah Cuma kalau definisinya seperti itu Umat Islam yang ada Di Yaman, di syirya, di masjid Juga begitu Maksudnya syafi'i, abidahnya Senang, senang, senang maulit Apakah mereka dikatakan Lusantara juga? Kan mereka bukan Lusantara Apa yang menertikan Seperti itu? Apa yang menertikan Islam Lusantara Itu artinya Islam yang menerima tradisi Kalau yang dimaksud menerima tradisi lokal Tradisi yang tidak berkembangan dengan agama Itu benar Karena sejak dulu memang Islam menerima tradisi Yuma itu sekali Ada masalah Kenapa? Kenapa? Sejak awal Rasulullah berdakwah Tradisi lokal Selama tidak berkembangan dengan agama Rasulullah menerima Apakah Islam Mekah ini dikatakan Lusantara Ini tidak mau menerima tradisi? Jadi problem Yang ini berada Contoh mengartikan Lusantara ini Jadi berada Misalnya apa? Menjaga gereja Kalau iya jatuh Jatuh gantung lah Tergantung siapa yang mengantikan Dan alatnya kemana Kalau diarahkan para pengeaman Yang Bekok-bekok yang sesal Berapa dia guna Kalau anaknya pada Yang lurus-urus Yang berdiri Jemaah saya kira Perlu lah membawa nama Islam Islam Mengapa? Karena warislam yang kita terima Dari 1880 Nama Islam kita adalah Islam Agus Sunnah Saya kira sudah cukup Nanti malah kaku dan Agus Sunnah Masyarakat kita Yang Agus Sunnah belum kakak Ditambah nama Tambah bingung Yang kedua Memikiran Kisahid Agus Sunnah Itu sebenarnya Apa yang Saya gini Berdialog dengan beliau Sejak masih di kontrol Ketika saya masih ada di kontrol Tahun 97 Menulis di manjalah Ada manjalah satri Terdita Selamat menulis di manjalah Selamat menulis di manjalah Saya menulis itu Kritik terhadap Pemikiran Doktor Ya Di sekadir Kalau Banyak Menjumpah Menjumpahnya Dimana Dalam Jalan-jalan Tulisan-tulisannya Beliau Contoh Para Syiah Juga Contoh Kembali Libra Kesimpulannya itu Contoh Pada Syiah Dadi Sedangkan Syiah itu Haliran Sesat Dan Menyesal Libra Lugan Raja Gak Sesat Ya Simpulkan Sendirilah Seterusnya Kalau Ini Lebih Jelas Cari Di Internet Di Facebook Saya Dulu Tahun 2015 Saya Memulis Tulisan Perkala Pemikiran Yes Fahy Tulis Dilihat Dan Itu Akhirnya Itu Menjadi Inspirasi Kawan-kawan Di Alamata Saya Pemikiran Sampai 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 Menulis Buku Berjodol Pondok Pesan Dari Sintur Kiri Menulak Pemikiran Profesor Pondok Kaya Sampai Lengkap Disitu Karena Memang Menggunakan Syiah Dan Memang Dakti Dengan Ahlus Sampai 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 Ahlus Sampai Ibu Seperti Sampai 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 Semoga baik-baik saja Allah Dan semoga Mencabut kesalahannya Semoga berbalik kepada Kita demakan yang baik-baik saja Salafi ya Dulu Pondok-pondok di Jawa Disebut dengan pondok salaf Kalau di Sumatera pondok salaf juga Iya pondok salaf Salaf itu artinya Perbedaan dengan Dengan modern Yang modern ini ada sekolah Ada ijazah Nah pondok-pondok yang mengajarkan kitab kuning Syaratnya ada pelajaran kitab Yang umum ini disebut dengan pondok salaf Ada Ibridi Ada Arfiyah Bumalik Ada Tungkarif Itu pondok salaf Lalu ada orang namanya salafi Nah yang salafi ini Yang beda dengan kita Itu sebenarnya orang Mengapa mereka ini pakai nama salafi Gak mau dengan nama wahabi Ini memang trik mereka Cara mereka Mengapa Pada awalnya tubuh Orang-orang wahabi itu bangga dengan nama wahabi Dan langkahnya pada nama wahabi Ada seolah-olang wahabi Ada seolah-olang wahabi Nama Ashir Sulaiman bin Sahman Mereka bangga dengan nama wahabi Mereka bangga dengan nama itu Lalu terjadi perang saudara Sesama wahabi Setelah terjadi perang saudara Selain guru membunuh Nama wahabi menjadi jelek Mengapa? Kerjanya membunuh saudaranya sendiri Akhirnya apa? Karena wahabi ini tidak percaya diri Dengan nama wahabi Masa malu Mender Karena kesannya jelek Wahabi mengganti nama Ganti nama salafi Namanya salafi Karena wahabi yang disini Namanya salafi Kalau dibilang wahabi Mereka Enggak Jadi saya ini bukan wahabi Apa? Kibari salafi Gak mau dengan nama Tapi kalau ada orang berbicara wahabi Mereka tersinggung Berubah Katanya bukan wahabi Tapi kalau orang berbicara wahabi tersinggung Mereka ini Cuman nama aja Dan ini kakocok Nama salafi Bagi mereka kakocok Mengapa kakocok? Kata salafi Sedar syarat Yang dimaksud salafi itu Salafi ini kata Sheikh Muhammad Sa'id Orang-orang Al-Uti Itu bukan pemikiran Tapi Mereka anak zamani Yang membawakan Fase Perjalanan yang diberkati Yang itu Tiga Akad pertama Di dalam Itu namanya salafi Jadi orang yang hidup Pada akad pertama Kedua Dan ketiga Itu komsalafi Selainnya Itu kebalikan salafi Itu komalafi Kalau orang wahabi Mengaku dirinya salafi Loh Mereka hidup sekarang Buka hidup Kok bisa Namanya salafi Atau mereka itu Perjalanan kepada Reinkarnasi Berarti Mengakui Ayah Ini mereka Problem Memang Mata salafi Dan wahabi ini Wahabi ini ya Propagandanya Mengikuti Mata salafi Padahal Mata salafi Itu Mata Tidak satu Metode Pemikirannya Tidak satu Banyak Ulama-ulama Dan mata Tidak satu Ini dari salafi Semua Nah Wahabi ini Salafnya wahabi ini Tidak diambil semua Tetapi Dilokalisir kepada Pemikiran Pemikiran Imam Ahmad bin Hamad Serai Pemikiran Imam Ahmad Walaupun Lebih dulu Daripada Imam Ahmad Tidak dianggap Seperti Pemikiran Salafi Ini kurang Tadi Yang kedua Imam Ahmad Ini Tidak punya Satu Mantap Pemikiran Imam Ahmad Bin Hamad Ini Tidak diambil Semua Sama Orang Tapi Masih Disemukinkan Lagi Dilokalisir Yang Pada Pemikiran Pemikiran Imam Ahmad Yang Diterima oleh Syekh Ibn Taymi Ibn Taymi Ini Hidup Pada Akhir 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 Dan Akhir 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 Nah Dan Lalu Wahapi Pemikiran Ibn Taymi Yang Berbeda Dengan Imam Ahmad Bin Hamad Maka Mengapa Yang dianggap Salafi Adalah Pikiran Ibn Taymi Padahal Akhir Lalu Dipersentif Lagi Tidak Semua Pikiran Ibn Taymi Yaitu Diambil Kodek Dipersentif Pada Pikiran Pendiri Wahapi Syekh Muhammad Bin Abdur Wahab Kan Itu Kalau Maka Pendapat Ibn Taymi Berbeda Syekh Muhammad Bin Abdur Wahab Jadi Pendapat Ibn Taymi Dan Mengapa Itu Bukan Salaf Yang Salaf Adalah Muhammad Bin Abdur Wahab Sebagian Salafi Yang Di Indonesia Tumpul Sepin Lagi Kepada Wahabi Modern Dari Yordania Syekh Nasional Pendapat Pendiri Wahabi Yang Sama Dengan Al-Bari Tidak Di Atap Salafi Ini Yang Di Atap Salafi Makanya Wahabi Ini Semakin Lama Semakin Gak Kau Kau Bannya Ibadah Beda Dengan Ibadah Wahabi Yang Bulu Itu Cara Surat Ini Cara Surat Bedanya Dengan Kita Mereka Gak Mau Disuri Lalu Tidak Baga Bung Dan Dan Membaca Pelang Pas Mal Itu Yang Bulu Sekarang Bukan Keba Itu Wahabi Yang Sekarang Gini Jala Berdirinya Banyak Kalau Wahabi Yang Bulu Posisi Kakinya Sama Dengan Kita Bagian Depan Kira Kira Satu Dekat Bagian Belakang Kira Kira Yang Depan Itu Satu Dekat Bagian Belakang Satu Dekat Yang Sekarang Gini Jala Kakinya Kira Kira Setengah Kita Dan Menindah Kaki Yang 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 Bulu Kayak Begitu Ini Bagaimana 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 Lalu Posisi Tanya Ya Kalau Yang Bulu Tanya Sama Dengan Kita Di Bawah Susuk Di Atas Musa Yang Sekarang Di Bawah Dekat Akhirnya Mirip Bayang Banyak Milih Mereka Bedak Terus Jadi Berumah Mereka Semakin Laman Tambah Bagaimana Karung-karungan Ini Apa Dan Semakin Lama Semakin Hari Selalu Haka Pendapat Pendapat Baru Yang Bagaimana Bagaimana Kualitas 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 Dan Pendapat Mereka Ini Angkat Salaf Baru Bunuhnya Tidak Ada Ini Salaf Yang Mana Artinya Cuman Namanya Salafi Karena Itu Oleh Lalu Ulama Para Asaf Oh Kalau Begitu Salafi Itu Bukan Kami Kau Saha Tetapi Sebenarnya Disentilah Orang-orang Yang Salafi Ini Kira Salafi Jadi Salafi Salafi Itu Wahabilah Semalui Dikah Bagaikan Penang Diklah Menjadi Dua Salafi Dengan Wahabil Tidak Ada Penang Nah Sekarang Ini Karena Nama Salafi Tidak Menghentikan Terajak Mereka Wahabil Ini Ada Yang Bikin Nama Baru Apa Namanya Mereka Ini Menanggu Sebagai Petipun Ah Habib Baru Kasar Mengkali Mereka Ini Mengaku Pengur Habib Habib Baru Kasar Nama Nama Mereka Di Habib 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 Artinya Dibuatkan Nama Yang Ada Habib 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 Orang Wahabi Namanya Sendiri Doni Setelah Jadi Wahabi Menjadi Nama Kabul Jauhza Habib Ada Diga Orang Wahabi Namanya Hujan Setelah Menjadi Wahabi Dikanti Nama Kabul Mereka ini mengajarkan generasi mereka untuk berdialog dengan anak-anak kita di perjualan tinggi yang tidak punya basic agama. Mereka ini mengajarkan generasi mereka untuk berdialog dengan anak-anak kita. Kamu suat sungguh, suat sungguh. Baca puluh. Biar saja. Kamu jangan saja. Loh, mengapa beda? Kamu ikut di Mausyafiki. Makanya baca puluh. Nah kalau kamu, kita ikut terus lupa. Hati-hati. Jadi yang baca puluh ikut di Mausyafiki. Yang yang baca ikut Rasulullah. Loh, kita ini kamu diambung dengan musuh puluh. Siapa yang berani? Ini musuhnya langsung kejenak. Siapa itu? Nanti jawab lagi. Sebenarnya gimana? Kamu lalu sholat. Baca puluh. Ibu Imam Syafiki. Ya sebenarnya gak apa-apa sih? Nah kenapa? Imam Syafiki itu ulang Ustaz. Orang yang bukan Masya Allah. Terus. Cuman. Kalau kamu bilang sedia pada Imam Syafiki. Ada pesan dari beliau. Bagaimana pesannya? Beliau berusaha. Tidak suha lahdi. Farah matahdi. Kalau suha lahdi itu suhae. Itulah matahdi. Ini pesan beliau. Dan adit yang suhae. Rasulullah itu tidak memperjabuk. Makanya. Kalau kamu benar-benar berikut setia. Cinta pada Imam Syafiki. Jangan baca puluh. Ini jarak mereka. Gak kakani benar. Padahal masalah puluh ini. Kalau kita kaji. Yang lebih kuat itu yang baca puluh. Daripada yang tidak baca puluh. Bila. Bila matahat puluh ini. Pecah menjadi dua. Matahat-Maliki yang lahir di Iran. Dan matahat-Maliki lahir di Iran. Berpendapat. Sholat suruh. Tidak sunnah ke Dabun. Matahat Syafiki lahir di Bukah. Matahat Maliki lahir di Madinah. Sholat suruh. Sunnah ke Dabun. Pecah menjadi dua. Dabun. Ini dalilnya mana? Dua pendapat ini dalilnya sama-sama. Di Umat Bajor Madan Ha'nafi dan Amgadwi. Hadit yang umat Rasulullah yang Baca puluh. Rasulullah Baca puluh. Sebenarnya menurut kita yang umat yang mana? Yang Baca puluh. Mengapa yang umat yang Baca puluh? Pertama, mayoritas surahakan Baca puluh. Yang Baca puluh itu surahakan hanya tiga orang. Salah satunya gurunya, gurunya Imam Kabul Harifah. Makanya Uyidnya yang Baca puluh. Berarti kalau begitu Rasulullah Baca puluh. Karena mayoritas Baca puluh. Yang kedua, mayoritas ahli hadir, sholatnya Baca puluh. Ini aneh. Yang ketiga. Malham Mahdi ini kan surahnya orang Madinah. Penduduk Madinah itu di Masjid Nabatwi. Kalau surah subuh, dulu banyak puluh. Sedangkan di Madinah itu suruh. Kalau suruh. Jadi lebih banyak yang banyak puluh sebenarnya. Ya cuma karena kita yang disampaikan. Banyak orang itu tidak aman. Karena ada aneh dari al-asyani. Disini katanya. Oleh para ulama kita ditakwil. Ayah gunanya kuah dan. Banyak murung ini baru. Mengapa oleh ulama kita ditakwil. Beliau melupa atau harus melupa sebenarnya. Beliau. Beliau. Beliau bisa. Dan para surah yang berbanyu. Bahaya bukan cuma beliau. Mengapa? Karena hadir dari beliau. Berbeda dengan kebanyakan para surah. Makanya. Matab syahini. Matab yang paling kuah. Bila Rasulat sebut membaca ku. Nah bahapi yang tidak membaca ku. Katanya itu adik-adik. Makanya bahapi ini. Kemana-mana kuah pagandanya. Kembali kepada Allah Tuhan dan Allah. Ibu mak. Setelah kita terlihat. Ternyata adiknya berasatu. Yaitu hadir. Bola dobek natin. Itu mereka. Saya dulu tahun 2009. Dimudah dialog dengan warabi di Bali. Kawan-kawan aku sunnah di Bali. Awatir. Ini kekiklus bisa juga dia menghadapi warabi. Kenapa? Warabinya hari-hati. Setelah kita ketemu. Ternyata hari-hati dimaksa. Saya dialog dengan mereka di Bali Papa. Saya bilang. Setelah. Katanya Sabriah pengikut adik-adik. Iya. Iya. Kenapa? Kok Yuma satu hadirnya. Mana lagi? Terus kenapa? Berarti Sabriah bukan pengikut adik-adik. Pengikut siapa? Berarti pengikut adik-adik. Berarti pengikut adik-adik. Berarti pengikut adik-adik. Adik itu adik-adik. Adik itu adik-adik. Adik. Pemulang di hari-hati-hati. Bapak. Kira-kira. Belaki salakwis. Tapi to. Bapak. Ada lagi. Pertanyaan hal lain? Kenapa Iskut Tahrir berbahaya Dan ada Berkata-kata bahwa Mereka tidak berjaya dengan imam lagi Apakah sudah berlipasih Untuk mereka Yang pertama Iskut Tahrir itu mengapa berbahaya Iskut Tahrir ini Menganggungsi akhidat kita selam Karena mereka Tidak beriman kepada Itu dimana di kitab mereka Mereka ini punya kitab Kudukan utama namanya Asyashiyahul Islamiyah Karena mengiris Tahrir Syekhtam Yudin Anda Memang gak mau ada Kalau menurut kita harus Perbuatan manusia Sengaja dan tak sengaja Adalah ciptaan dan ketentuan Awal Dan dia mana Allah yang menciptakan kamu Dan kakak apa yang kamu Lalu Iskut Tahrir ini Tidak beriman kepada Azam Itu mereka Iskut Tahrir ini Tidak beriman kepada Iman Mahdi Menurut mereka Iman Mahdi itu simbol dari Al-Fatihah Adil Simbol dari Al-Fatihah Adil Kalau menurut kita bukan simbol Tetapi dengan fisik Ada orangnya Karena adilnya Mata-Mathir Nah Iskut Tahrir ini Berbahaya Karena pikiran-pikiran Seperti ini Kata para ulama Dianggap pikiran sesat Dan menyesatkan Dosanya Al-Fatihah Dari mana Besikiran Dan mencuri Karena ini Masyarakat Maka Jepatnya Ada Saya selanjutnya Bagaimana Menikapi Al-Fatihah Yang tidak mau Dianjak Dialog Dan Selalu Menganggap Mengajak Al-Fatihah Bagaimana Terubat Nah Kalau yang seperti itu Ya Banyak caranya Menikapi mereka Kita ini Cari cara Kira-kira Kita mendengar Pendapat-pendapat Kita Kalau gak mau Ya Gimana Namanya Yang mau dengar Biar Kalau tidak Biasanya Kalau mau dengar Biasanya Bisa Kembali Kepada Agus Menambal Saya Kira-kira Dua bulan yang Lalu Dikutan Kejahatan Ternyata Yang mengundang Gini Suami Istri Mantan Wahhabi Salam Saya Tanya Kenapa Kamu Wahhabi Mertua Saya Wahhabi Terus Orang Tua Bikak Kayaknya Begitu Malah Saya Ketika Melangkat Istri Saya Pada Mertua Mertua Tanya Kamu Hempu Apa Wahhabi Kalau Hempu Saya Kena Tidak Pak Saya Ini Wahhabi Ya Sudah Terus Kenapa Sekarang Ini Asalnya Pak Keluar Dari Wahhabi Katanya Beliau Cerita Saya Ini Mendengar Mendengarkan Bersama Istri Dalam Biaya Yang Dikual Selama 9 Jum Setelah Mendengarkan Itu Biaya Ini Menjelaskan Masuk Akal Dan Dalihnya Bisa Diterima Ternyata Dalih Apus Penang Menjelah Itu Memang Benar Mantap Dan Kuat Karena Kita Setakat Terbang Dan Terus Sekarang Karena Kita Sudah Tertopan Maka Kalau Biaya Tidak Tidak Sayang Sayang Antal Banyak Yang Mantap Asal Kan Mau Mendengar Kalau Memang Mendengar Ya Eko Kedua Apri Nanti Dolarnya Sudah Berhenti Mungkin Karena Apri Ini Bukurannya Bukan Daring Tapi Dolar Mereka Ini Dikasih Dari Soeh Berarti Jabannya Kamu Dari 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 Jadi Itu Karena Mereka Ini Dari Ada Mereka Saya Di Bokok Karena Jumlah Kamen Kamen Selah Kisah Dirimi Buku Buku Coba Buku Saya Hanya Bagi Dari Dia Tidak Mau Dengan Apa Kata Ustaz Membagi Buku Buku Ustaz Dari Terus Itu Harap Jadi Memang Ini Benar Benar Dicuti Otak Baca Bukunya Aja Bukunya Bukan Cuma Itu Ketepung Tersenyum Tidak Boleh Sama Orang Atau Sunaba Mereka Ini Apanya Orang Ini Begitu Jikun Salafi Orang Duanya Dimusuri Saudaranya Dimusuri Tetangga Sekitar Dimusuri Semua Ajaran Apa Ini Bisa Bukus Banyak Orang Lalu Menjadi Orang Yang Ketutup Dari Sada Kok Bisa Seperti Tidak Bisa Lalu Kata Mereka Tidak Boleh Berhiyah Dengan Ahli Bidak Loh Kok Bisa Tidak Boleh Dalam Al-Qur'an Gimana Dalam Al-Qur'an Bis Bisa 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 Akan Tidak Al-Qur'an Hal Hanya Yang Tidak Ada Perempuan Sejak Pasal Suha avant Lalu Suha avant Ini Berdialog Berdebat Dengan Orang Lalu Kalau Biar War Itu Gak Bumi Apa Ya Di Dalam Kitab Kitab Kedih Kitab Sejarah Pada masa Sejinah Ali Orang khawarif ini Tentang hanya 12.000 orang Mungkin Jika Sejinah Ali akan Memerangi orang-orang khawarif Yang 12.000 Kata Ma'abaz Ijinkan aku Mendatangi orang-orang khawarif Aku dapat berangkat Kata Sejinah Ali Saya takut mereka Membunuhkan Kata Ibn Abbas Mereka tidak akan buku saya Kenapa? Kata Ibn Abbas Saya ini tanpa Orang-orang disukai orang Tidak akan dibunuh Itu yang berkata Ibn Abbas gini Misalnya Rasulullah Rasulullah ini memang Makhluk terbaik Karena Makhluk terbaik Ayahnya, ibunya Paman-pamannya Misalang-misalangnya Ganteng memang Karena memang tinggi kan? Ibn Abbas gini kan? Orangnya tinggi kan? Yang kedua Kata Ibn Abbas Akhlak saya ini baik Orang yang akhlak yang baik Disegati sama Ya sudah Kalau begitu Perpisahan Ibn Abbas Pakai baju yang bagus Rambutnya disisir Datang Mendatangi orang-orang baik Sejauh-sejauh Begitu Abbas mendekat Orang khawatir Disisi Ini ada Ibn Abbas Jangan dekat Sama dia Kenapa? Dia minta Terolong Karena Kalau dekat Dari kata Jadi orang Wahhabi Banyak itu Sudah ada Sejak Yang gak boleh Dekat Dengan orang Alim Akhirnya Kata sebagian Kita ini penasaran Dia mau Ngapain Akhirnya Karena ada yang Mabung Semuanya Ibn Abbas Sendirian Begitu Mereka ini Bertemu Ibn Abbas Bertanya Apa yang Kalian Tak setuju Dengan Amir Mumin Sehingga Tua Dari Lalu Kata Mereka Ada Tiga Perkara Kata Mabbas Setelah Disebutkan Singkat Jadi Tayan Kalau Tiga Perkara Itu Saya Jawab Kira Kalian Akan Menerima Akhir Ya Akan Menerima Setelah Itu Ketiga Perkara Itu Ada Mabbas Dijak Setua Dengan Rujak Yang Tidak Bisa Dipantah Begitu Dijal Dengan Rujak Yang Tidak Bisa Dipantah Sepertiga Sadar Kembali Kepada Tentara Yang Saya Minam 12 Dikurangi Sepertiga Jadi Berapa Jadi Berapa Yang Sepertiga Jalan Dikurangi Tidak Berapa Tinggal Berapa Tidak Tidak 4.000 Yang 4.000 Ini Orang Ini Cuma Emosi Tapi Bintanya Sudah Mengapa Sudah Karena Karena Depan Begitu Berperan Akhirnya Mereka Kata Saya Dina Ali Ini Sebelum Berangkat Ada Tentara Yang Tidak Habis Kalau Bisa Berangkat Sekarang Kenapa Ini Sedang Panas Matahari Kalau Tuhan Berangkat Sekarang Nanti Kalah Musul Yang Tengah Loh Kamu Kau Mau Bagaimana Ini Ilmu Ramalan Saya Mengkata Saya Dina Ali Ilmu Ramalan Kamu Tengah Tengah Kenal Kamu Gak Boleh Pakai Ilmu Kalau Kamu Masih Pakai Ilmu Itu Nanti Habis Pertama Kamu Saya Penjara Dan Saya Akan Menang Kalau Gak Perjaya Tetap Nanti Tentara Saya Yang Meninggal Gak Lebih Dari Sepuluh Orang Dan Tentara Musul Yang Hidup Gak Lebih Dari Sepuluh Setelah Berperan Saya Dina Ali Oleh Allah Diberi Kebenangan Rumah Biasa Setelah Dilakukan Dispeksi Tentara Beliau Yang Meninggal Tumah Tujuh Orang Luar Biat Tentara Kau Yang Hidup Tinggal Tujuh Orang Gak Lebih Dari Itu Kaum Makhlus Sunnah War Tentara Pah Tadi Tidak 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 Artinya Apa Bapak Berdialog Itu Tidak 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 Ash'ari Itu Menyebarkan Tidak 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 Beliau Dan Murid Murid Setiap Ada Orang Tidak Sesat Menyampaikan Tentu Akbar Kuliah Hukum Beliau Datang Nabi Disitu Kalau Yang Disampaikan Sesuai Dengan Al-Fat Surah Oleh Beliau Diburus Tidak Orang Orang Kembali Kepada Al-Fat Wahabi Ini Memang Aneh Mengapa Mereka Itu Nggak Punya Apa Kuliah Yang Diburus Kuliah Kuliah Tapi Diajak Keterguan Tidak 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 Mau Katanya Dimenangkan Kok Diajak Keterguan Tidak 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 Berarti Kalau Begitu Mereka Menangnya Kabur Menangnya Mereka Tidak Tidak Mereka Di Di Mana Mana Sampai Nah Gini Beberapa Tau Yang Mereka Sampaikan Karena Ini Waktu Sudah Tukup Setelah 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 Yang Mudah 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 Kita Potok Dan Sepuh Di Dalam Sunnah Yang Semuanya Jika Keluarga Kita Meninggal Dunia Dalam Keadaan Kuskur Madinah Adi Allah Alhamdulillah Harapan Kita Keluarga Kita Yang Punya Ajar Dipudahkan Kudah Allah Anak Anak Kita Dijaga Imannya Dan Akhlak Menjadi Anak Anak Yang Soleh Dan Soneh Kita Mudah Mudah Semuanya Terjapai Yang Sakit Keluarga Kita Segera Sebut Anak Anak Kita Keluarga Kita Yang Belum Ketemu Biodok Mudah Mudah Ketemu Biodok Yang Yang Soleh Dan Soneh Yang Besunah Berjamaah Hati Allah Mari Kita allegations Bismillah Bismillah Surah Amin Ab nin Allah Allah wa shali Soll K natural Thank you Thank you K Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.